Halo semuanya Perkenalkan, nama saya Alfian Hari ini kita akan membahas tentang air conditioner Atau AC AC mobil terutama Kenapa sih kita butuh AC Sudah ini ada 4 fungsi AC Yang pertama mengontrol temperatur Kemudian sirkulasi udara Kelembaban Dan yang terakhir memurnikan udara Oke, itu tadi fungsi AC Langsung saja kita ke komponen Sekali lagi secara percaya Ini ada video animasi Oke Ini ada videonya Animasi Cara kerja AC Di mobil Yang pertama kita lihat Ini adalah engine Disitu ada poteran engine Disalurkan ke magnetic latch Ke kompresor Itu adalah kompresor di mobil Letaknya disitu Sebelum digompa Suhu gas Refrigeran Berbentuk gas Kira-kira suhunya adalah Kurang lebih 0 derajat 24 Celsius Dan tekanannya sekitar 3 bar Normalnya 20-30 WSI Oke Kemudian Ketika kompresor dihidupkan Dipompa Sudah berbentuk gas Itu suhunya naik Sekitar 85 Celsius Dan tekanannya 16 bar Kurang lebih 232 PSI Normalnya adalah sekitar 170 PSI Sampai 250 PSI Oke Setelah itu Gas akan Berjalan Mengalir Menuju Kondensor Disini modelnya adalah Kondensor Yang ada Build-in dryer Oke Refugean Berbentuk gas Yang ini akan melalui Kondensor Dan turun Mengalir Melewati kondensor Temperaturnya turun Tetapi Tekanannya tetap Dan berubah Wujudnya Dari gas Menjadi Liquid Atau cair Kemudian Liquid Dari Kondensor ini Melalui Drier Memastikan Tidak ada Kotoran Dan tidak ada Refugean Investment Untuk gas Kemudian Mengalir Ke Expansion Fark Expansion Fark ini Bisa dibilang Adalah Titik tengah Dari sistem AC Jadi ada Dua bagian Dimana Disini Yang terlihat Ini adalah High pressure side Kemudian Di sisi lain Nanti adalah Low pressure side Jadi Disini bisa dilihat Tekannya Masih tinggi Suhunya Mesti Lebih tinggi Tapi berbentuk Atau Berwujud Liquid Oke Jadi Saat Liquid Refugean Ini Melewati Lubang Ngecil Yang ada Dari expansion Valve Ini Akan Berubah Wujud Menjadi Gas Atau Vapor Melalui Proses Penguapan Jadi Akibat Dari Proses Penguapan Tersebut Suhu Dari level Jaya Akan Turun Dan juga Tekanan Juga turun Bisa dilihat Disitu Contohnya Disitu Suhunya Berarti Bisa Disampai 0 derajat Dan Tekannya Digabar Lagi Ini Adalah Yang Disebut Low Pressure Side Kemudian Gas Refugean Melalui Evaporator Di Evaporator Ini Lip Refugean Berbentuk Wap Air Atau Vapor Tadi Kemudian Ada Blower Yang Menemukan Udara Dari Luar Menemukan Udara Melalui Evaporator Menurut Ke Kabin Sehingga Udarnya Yang Ada Di Kabin Dingin Kemudian Refugean Akan Kembali Lagi Kompresor Jadi Seperti Itulah Perputarannya Aliran Dari Refugean Di Sistem AC Selanjutnya Selanjutnya Kita juga akan membahas komponennya Tadi bisa Dilihat di video itu Yang pertama ada kompresor Kompresor itu ada alat untuk menaikkan tekanan Ada beberapa tipenya Ada tiga Yang pertama Tipe Crank Ini adalah Bentuknya Crank Jadi putaran Crank Cep Dua menjadi tekanan Piston Bulat balik Yang kedua ada Sweat Sweat Jadi ada Sejumlah piston Disun pada Sweat Splat Ini Perlawanan Arah Apabila Salah satu Piston Langkahnya Kompresi Yang lainnya Langkah Hisap Kemudian Yang terakhir ada True Van Ini ada dua Pasang van Yang disusun Tegak lurus Kemudian Komponen yang kedua Ada Condenser Komponen yang Untuk Membandingkan Dan Menyerap Panas Reflegeran Gas Reflegeran Yang diketahkan oleh Kompresor Tadi Dan Merubah Wujudnya Dari gas Menjadi Liquid Atau Cair Kemudian Komponen yang ketiga Ada Receiver Drier Jadi Ini Fungsinya Untuk Menampung Sementara Cairan Reflegeran Dari Condenser Dari gas Dibah Jadi Liquid Kemudian Ditampung Sementara Ke Drier Disini Drier ini Berhasil Untuk Membersihkan Reflegeran Dari Kotoran Dan Wap Air Kemudian Komponen Berikutnya Ada Expansion Valve Alat ini Mengubah Reflegeran Dari Yang Liquid Menjadi Kabut Bertekan Reda Temprat Nya Tuga Reda Kemudian Yang terakhir Ada Evaporator Fungsinya Ini Kebalikannya Dari Condenser Kalau Condenser Tadi Merubah Dari Gas Ke Liquid Kabut Dari Cairan Kabut Tadi Menjadi Gas Jadi Merubah Cairan Reflegeran Yang tekanan Dan temperaturnya Rendah Menjadi Udara Atau Gas Setelah Menyerap Suhu Ruangan Dan Meningkan Udara Ruang Kabin Jadi Blower Meniupkan Udara Lalu Evaporator Jadi Kabut Yang ada Di Evaporator Cairan Cairan Reflegeran Yang Berbentuk Kabut Menyerap Suhu Ruangan Dan Reflegeran Berubah Ucet Menjadi Gas Lagi Kemudian Menuju Ke Compressor Oke Sekian Video Kali Ini Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Tekan Juga Tombol Subscribe Kalau Ada Yang Kurang Sisi Komen Di Bawa Sampai Sumpah